Intro Pembangunan tol siantar parapat yang diproyeksikan untuk mendukung pariwisata Danau Toba hingga saat ini masih belum dimulai Hal ini karena rencana pembangunan tol sepanjang 39 km tersebut masih dalam tahap penyelesaian perencanaan Dari siantar ke parapat itu lagi perencanaan kata pimpinan proyek PT Utama Margawas kita Eka Haitami pada kegiatan media gathering di Medan Proses penyelesaian akhir perencanaan ini menurutnya saat ini sedang berproses Setelah selesai, perencanaan tersebut akan lanjut ke proses asistensi ke Kementerian PUPR Nantinya, pemerintah yang akan membangun konstruksi tol ruas siantar parapat nanti kalau sudah selesai kita yang mengelola ujarnya Ruas jalan pematang siantar parapat merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra Ruas ini menjadi bagian dari jalan tol Kuala Tanjung tebing tinggi parapat itu dengan total panjang 142,45 km itu terbagi dalam 6 seksi Seksi 1, Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 20,4 km Seksi 2, Indrapura Kuala Tanjung sepanjang 18,05 km Kemudian Seksi 3, Tebing Tinggi Serebelawan sepanjang 30 km Seksi 4, Serebelawan Pematang Siantar sepanjang 28 km Dan Jansun Tebing Tinggi sepanjang 7,07 km Seksi 5, Pematang Siantar Seribu Dolok sepanjang 22,3 km Dan Seksi 6, Seribu Dolok Parapat sepanjang 16,7 km Hadirnya tol ke parapat akan mempersingkat waktu tempuh pengendara dari kota Medan menuju kawasan wisata dan otoba atau sebaliknya dari 4 jam menjadi hanya 2 jam Ruas itu juga menghubungkan beberapa kota dan kabupaten yakni kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar dan Toba Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan serta pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumut Nah itulah tadi informasi seputar pembangunan jalan tol Siantar Parapat Semoga informasi ini bermanfaat ya Sampai bertemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax